Intro Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto bersama Wali Kota Medan, para kabak, kasat, kasih, kapolsek jajaran, personil polri dan awak media nonton bareng atau nobar, film 22 menit di bioskop XX1 Centerpoint. Di sela-sela nobar, Kapolres Tabes menerangkan pemutaran film 22 menit, masyarakat dapat mengambil pelajaran tentang aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia, sehingga ke depannya diharapkan masyarakat tidak takut terjadinya aksi terorisme. Aksi terorisme dan radikalisme harus dilawan karena dapat memecah belah bangsa Indonesia. Kapolres juga mengatakan untuk menghempang aksi terorisme harus ditanamkan sejak dini metode pendidikan yang baik, sebab terorisme merupakan musuh bersama. Tidakkan tegas akan diberikan terhadap para pelaku terorisme. Tak hanya itu, semua elemen masyarakat harus bersama-sama menyelesaikan masalah terorisme. Film 22 menit ini merupakan ajakan dari Kapolri. Film ini berisikan tentang pesan kepada masyarakat agar tidak perlu takut terhadap teroris. Bagaimana bahwa sudah merasakan langsung bagaimana nonton film 22? Tidak, menangkapkan seluruh yang mencari dan beri-i-i-i-i yang mencari dan beri-i-i yang mencari dan beri-i-i yang mencari dan beri-i yang mencari dan beri-i yang mencari. Tidak, tidak ada, tidak ada. seharusnya selamat menjaga aman ini adalah pakual yang kita berikan kalau tidak terpikir sangat terima kasih berkongsi berikan di musim terus ya 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 Jadi, kalau menjaga hal-hal, menjaga kemampuan yang kita berjalan dengan sesuai dengan kejadian yang kita berjalan dengan kemampuan yang kita berjalan dengan kemampuan yang kita berjalan dengan kemampuan. Maka kita berjalan dengan kemampuan yang kita berjalan dengan kemampuan. Terima kasih.